Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kau, kakak Kaman Danu Kau, kau masih juga tidak percaya Bawa aku Aku mencintai lo Mesin Maafkan aku, Mesin 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 Tutur Ti Nula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli, Yvonne Rose dan Ellie Ermawati Awas Mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata air di tanah gresang Dalam seri ke-185 ini Didukung oleh para pemain Desire Sponson sebagai Kida Malang Wivi Warsono sebagai Nyai Damalang Redo Febri sebagai Kisurabaya Sabeni sebagai Sawweku Aik sebagai Tali-Tali Ferry Fadli sebagai Arya Kamandana Iponero sebagai Saka Wuni Dan Asli Suhasdra Pembawa cerita Kida Malang kesal Karena anak gadisnya kabur dari rumah Dia sudah mencari kesana kemari Tapi tali-tali tidak juga diketemukan Dia mencurigai tamunya yang datang semalam Nyai Damalang istrinya sebenarnya tidak setuju tali-tali diserahkan pada Kisurabaya Tapi perempuan yang sedang dalam keadaan sakit itu Tidak bisa berbuat apa-apa Dia takut dan terpaksa mengikuti keinginan suaminya Kau percaya saja pada aku Nyai Tali-tali akan bahagia menjadi istri Kisurabaya Iya Kisurabaya memang seorang juragan yang kaya raya Pak Nah Semua orang sudah tahu bahwa Kisurabaya adalah seorang juragan yang kaya raya Sawahnya luas Ternaknya banyak Rumahnya besar Harta bendanya tidak akan habis dimakan tujuh turunan Nah Kalau tali-tali menjadi istrinya Kita juga yang akan ikut menikmati hasilnya Nyai Bukan hanya hutang kita lunas Tapi kita juga pasti akan kecipratan kekayaannya Ah Harta benda saja yang kau pikirkan Pak Lah Ya tentu saja Nyai Harta benda itu penting Orang dihargai oleh masyarakat karena harta bendanya Nah Kalau kita punya menantu orang seperti Kisurabaya Sekalipun dia sudah cukup tua Derajat kita akan ikut naik nih Orang-orang tidak akan memandang dengan sebelah mata lagi pada keluarga kita Nah Sudahlah Serahkan urusan ini padaku Kau tinggal terima jadi saja Bagaimanapun juga Tali-tali harus menjadi istri Kisurabaya Oh Tapi Kurang ajar Pasti orang itulah yang menyembunyikan tali-tali Maksudku tamu yang semalam itu Kurang asem Tapi dia akan bernasib celaka di gurung-gurung Dia akan segera berhadapan dengan Kisurabaya dan kaki tangannya Eh Pak Mau kemana Kau tunggu di rumahnya Aku akan menemui Kisurabaya Kasian tali-tali Kasian anak itu Dia anak yang baik Dia selalu menurut Tapi Mengapa dia harus bernasib buruk Sungguh tidak adil Bapakmu yang bersalah na Bapakmu yang mempunyai hutang Tapi Mengapa kau harus membayarnya na Mengapa kau yang harus jatuh menjadi korban tali-tali Jadi Sekarang bagaimana Kida Malang? Saya tidak bermaksud mengingkari perjanjian kita Kisurabaya Tapi soalnya sampai sekarang Saya belum bisa menemukan tali-tali Semalam dia kabur dari rumah Pak Kiku soal anak gadismu itu tidak terlalu penting Lalu Bagaimana dengan hutang-hutang saya Kisurabaya Soal hutang tetap hutang Kau harus segera membayar lunas hutang-hutangmu Dan aku tidak bisa memberikan tenggang waktu yang cukup lama Pokoknya dalam bulan Caitra ini Hutang-hutangmu harus sudah kau bereskan Ya Dalam satu-satunya saya harus mencari tali-tali sampai ketemu Tapi Saya khawatir anak itu akan berbuat nekat Kida Malang Tali-tali anak gadismu itu Tidak merupakan syarat mutlak Kau bisa membayar hutang-hutangmu dengan cara yang lain Misalnya dengan menyerahkan Empat krosa sawah Di samping rumahmu itu padaku Empat krosa sawah Ya Atau bisa juga kau menyerahkan tiga ekor lembu yang sehat dan gemuk Wah Saya kira persyaratan itu jauh lebih berat di Surabaya Kalau kuserahkan empat krosa sawah padamu Aku tidak mempunyai lagi lahan pertanian untuk bercocok tanam Sedangkan tiga ekor lembu gemuk yang kau minta itu Dari mana aku mendapatkannya Ya Maka lebih baik Kita kembali pada perjanjian semula Maksudku kita kembali pada persoalan tali-tali Ya Menyerahkan tali-tali Orang itu memang sombong benar Tapi ku kira dia cukup mempunyai keberanian Dia bahkan berani berkacak pinggang di depanku dan menantangmu Ki Surabaya Apa? Dia berani menantang aku? Siapa orang yang kau maksudkan itu Ki Damalang? Entahlah Dia bukan orang desa gurung-gurung Mungkin dia berasal dari desa yang jauh Dia datang untuk mencarikan obat temannya yang terluka Tapi aku telah menolak Dan rupanya dia merasa kesal karena sikapku Mungkin Ya Dia itulah yang mencurip tali-tali anak gadisku Bukankah perbuatannya itu sama saja dengan menampar wajah kita Warga desa gurung-gurung ini? Orang itu harus diberi pelajaran Dia sama sekali menganggap remeh padamu Ki Surabaya Dia sama sekali tidak mau ambil peduli Ketika aku katakan bahwa tali-tali adalah calon istrimu Kurang hajar benar orang itu Cukup-cukup Ki Damalang Sekarang tunjukkan di mana orang itu berada Ayo cepat Sekarang Sekarang ini dia berada di Candi Palah Panataran Kau tahu pasti Sebelum berkuda kemari aku singgah di Candi Palah Panataran Dan memang aku melihat tali-tali berada di sana Aku memang belum kenal orang itu Bahkan aku belum bertemu muka dengannya Tapi aku tidak suka Melihat orang lain berlagak so-soan di desa gurung-gurung Apalagi dia sudah berani menghina dan merendahkan Ki Surabaya Saweku Saweku Kemari kau cepat Iya Curagan Cepat kumpulkan teman-temanmu di halaman Berapa orang Curagan? Sepuluh orang Suruh mereka menyiapkan kudanya masing-masing Dan katakan pada mereka Bahwa sekarang juga Kita akan berangkat ke Candi Palah Panataran Pahim Curagan Langit biru cerah Matahari bersinar terang Cahayanya menghangatkan pucuk daun-daun selaga yang tumbuh di sekitar Candi Palah Panataran Arya Kamandanu sedang berbicara dengan tali-tali di ruangan depan Candi Usiamu memang masih terlalu mudah tali-tali Sepertinya kau belum pantas mempunyai seorang suami Saya memang belum ingin bersuami Tuan Semua ini adalah kemauan ayah saya Sebenarnya saya tidak ingin mengecewakan ayah saya Tapi sungguh-sungguh saya tidak bisa menjalankannya Tuan Apakah orang yang bernama Ki Surabaya itu sudah tua sekali? Mungkin usianya jauh lebih tua dibanding ayah saya sendiri Tuan Dia sudah mempunyai lapan orang istri yang dikawininya secara resmi Mungkin istri-istrinya itu mengharapkan kekayaannya saja Ya mungkin begitu Tuan Maklum warga desa gurung-gurung ini banyak yang susah Kebanyakan mereka hanyalah petani-petani gurum Ya sekalipun hidup susah Seorang ayah harus bersikapi caksana dalam memimpin keluarkannya Dia harus mampu berbuat adil Memang seharusnya begitu Tuan Tapi rata-rata warga desa ini bersikap lain Mereka sangat mengagung-agungkan harta benda Kadangkala mereka berani menempuh jalan apa saja Demi memperoleh harta benda Nasib anak-anak gadis desa ini lebih menyedihkan lagi Tuan Rata-rata mereka menjadi korban kawin taksa Setiap orang harus menghormati lembaga perkawinan Menurut pendapatku Jika seorang pria dan wanita akan menikah Mereka harus lebih dulu saling mencintai Hal seperti itu jarang terjadi di daerah kami Bahkan sering terjadi seorang gadis Belum pernah bertemu muka dengan calon suaminya Biasanya urusan perkawinan di tangan para orang tua Tuan Ada orang berkuda menuju kemari Tuan Hei kau tari-tari Apa yang kau kerjakan disini Ayo pulang Tidak ayah Saya tidak mau pulang Anak benda Apa yang kau kerjakan disini Siapa orang itu Siapakah tuan-tuan ini Kau peringatkan Supaya kau tidak perlu terus campur urusan kami Maaf Tuan Sama sekali saya tidak ingin mencampuri urusan tuan-tuan Saya hanya ingin tahu siapa tuan-tuan ini Dengar Aku tidak malang Aku seorang tabib di desa gurung-gurung ini Dan tali-tali itu adalah anak gadisku Semalam dia kabur dari rumah Dan sekarang aku akan membawanya pulang Tidak Saya tidak mau pulang ayah Aku tidak peduli kau mau pulang atau tidak Pokoknya kau harus pulang Tunggu tuan Tunggu dulu Anak sekali Kalau memang tali-tali ini anak gadis tuan Bagaimana dia tidak mau pulang ke rumahnya sendiri Itu bukan urusanmu Kau tidak perlu ikut bicara Ayo tali-tali pulang Tidak ayah Saya tidak mau pulang Maaf Tuan Kalau memang dia tidak mau pulang Sebaiknya tuan jangan memaksa Barangkali tuan bisa menggunakan cara yang lebih halus Untuk membawa anak gadis tuan pulang Kurang majar Aku tidak butuh nasihatmu Cukup tidak mahal Cukup kataku Aku tidak ingin urusan ini menjadi berpanjang lebar Aku tidak ingin urusan ini menjadi bertele-tele Baiklah ke Surabaya Sekarang apa yang akan kita lakukan Jelas tali-tali berada di tempat ini Apakah kita akan menyeretnya pulang ke rumah sekarang juga Tunggu dulu Aku ingin tahu Apakah orang itu yang semalam bertamu ke rumahmu Bukan Bukan dia ke Surabaya Mungkin dia temannya yang katanya terluka Kalau begitu baiklah Kita bawa saja tali-tali ke rumahmu sekarang Cepat Kalian turun semuanya Naikkan gadis itu ke atas kuda Tidak Tidak Aku tidak mau Jangan bawa aku Jangan Aku tidak mau Diam kau anak setan Tidak ya Aku tidak mau Aku tidak mau menjadi istrinya Aku tidak mau menjadi istri ke Surabaya Diam Kalau tidak mau diam juga akan kupukul kau anak demi Maaf Tuhan Tidak sepantasnya Tuhan berlaku kasar pada anak gadis Tuhan sendiri Kau Kau bukan orang desa gurung-gurung Kami tidak pernah mengenalmu sebelumnya Kami tidak tahu siapa kau sebenarnya Kau sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih Karena kau kami perbolehkan masuk ke Candi Palah-Parataran Tapi rupanya kau orang yang tidak tahu diuntung Kau bukannya berterima kasih Malah mau mencapuri urusan warga desa kami Hei dengar Kalau kau masih juga bercokoh di tempat ini Kau bukan hanya akan berurusan dengan Kida Malang Tapi kau akan berurusan dengan Ki Surabaya Dan kaki tangannya Kida Malang Aku sudah biasa berurusan dengan orang-orang yang kutemui di sepanjang perjalanan Kau tidak perlu mengancam aku Kurang ajar Sombong benar kau ini Rupanya kau belum kenal siapa Ki Surabaya Jurangan Orang seperti dia Pantas kita tangkap Ya Dia memang akan kita tangkap Dan nanti kalau teman-temannya datang membantu Maka temannya itu pun akan kita ringkus bersama-sama Ayo Kalian semuanya bersiap-siap Beres Jurangan Nah Kida Malang Cepat bawa anak gadismu itu ke rumahku Nah serahkan soal ini pada aku Ayo tali-tali Kau jangan membuat susah orang tuamu Tidak Ayo Tidak ya Saya tidak mau Saya tidak mau ayah Ayo Lihat Jurangan Lihat Ada orang putih muda menuju kemari Ada banyak tamu rupanya Iya Dia inilah orangnya Ki Surabaya Dia inilah orangnya yang semalam datang ke rumahku Dialah yang membuat gara-gara Sekarang kau baru tahu rasa Kau Kalian berdua Akan segera berhadapan dengan Ki Surabaya Kalian akan segera tahu siapa Ki Surabaya Kebetulan sekali Kebetulan sekali aku belum mempunyai kenalan di desa ini Apakah Ki Surabaya itu orangnya menarik untuk dijadikan seorang teman? Kurang ajar Kau sombong sekali Tunggu Ki Damalang Tunggu Apakah benar orang itu yang telah berani menantang aku? Benar Ki Surabaya Lihat saja laga lagunya itu Apa kau tidak salah Ki Damalang? Salah Apa maksudmu Ki Surabaya? Coba perhatikan baik-baik Bukankah dia seorang wanita yang cukup cantik? Bahkan dia jauh lebih cantik daripada tali-tali Anak gadismu itu Wah, wah, wah Rugi kalau aku harus bermusuhan dengan seorang gadis cantik Lihat Ki Damalang Bukankah dia jauh lebih pantas menjadi istriku yang paling muda? Rupanya orang yang bernama Ki Surabaya mempunyai selera yang cukup baik tentang calon-calon istrinya Tentang calon-calon gundiknya Ya, 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 benar Kau benar sekali anak manis Seleraku memang cukup tinggi Sekalipun sudah tua Tapi pandangan mataku masih tetap awas Aku masih bisa membedakan dengan jelas Mana perempuan cantik dan mana perempuan yang kurang cantik Sudahlah Apa gunanya kita bicara ngalor, ngidul? Sekarang apa persoalannya? Hmm, persoalannya adalah tali-tali Anak gadis Ki Damalang itu harus segera kubawa pulang ke rumahku Oh, kenapa dia harus kau bawa pulang? Bukankah dia masih mempunyai orang tua? Reh, akulah orang tuanya Dan aku sudah mengizinkan tali-tali dibawa pulang ke rumah Ki Surabaya Hmm, kecuali Ki Damalang bisa membayar hutang-hutangnya padaku Oh, jadi soal hutang-hutang? Ya, soal hutang-hutang Kasian sekali Kasian sekali nasib gadis yang bernama tali-tali ini Masa depannya harus dikorbankan untuk membayar hutang Memang seperti itulah perjanjian kami Sebagai orang tuanya Dan Ki Damalang sudah merelakannya Bagaimana kalau misalnya aku mengusulkan cara penyelesaian yang lain? Oh, ku kira kau tidak mempunyai uang yang cukup untuk kau sombongkan di depanku Iya, dia memang tidak punya uang Aku tahu persis dia tidak membawa uang Iya? Aku memang tidak mempunyai uang Tapi bukankah aku mempunyai yang lainnya? Apa maksudmu? Hmm, kau mempunyai barang-barang perhiasan? Apa itu? Emas? Perhian? Putir-putir intan? Boleh, boleh saja Mari kita perhitungkan bersama-sama Tidak usah, Ki Surabaya Tidak usah Aku tidak mempunyai uang Juga perhiasan seperti yang kau sebutkan itu tadi Tapi setidak-tidaknya Seperti yang telah kau katakan tadi Aku mempunyai penampilan yang cukup cantik, bukan? Hei Apa maksudmu? Aku kasian melihat nasib tali-tali Dia gadis yang baik Dia gadis yang lugu Karena itu aku ingin menolongnya Begini, Ki Surabaya Bagaimana kalau aku yang menggantikan tali-tali? Maksudmu? Aku bersedia menjadi istrimu Tidak Tidak bisa Aku tidak bisa menerimanya Tenang dulu, Ki Damalang Tenang Kukira usul gadis manis ini cukup masuk akal Kukira usulnya cukup bagus Iya, tapi itu di luar perjanjian kita, Ki Surabaya Ki Damalang Kalau aku yang menjadi gantinya tali-tali Kukira kau tidak akan merasa rugi Yang penting Hutang-hutangmu pada Ki Surabaya lunas seketika Tapi dengar, Ki Surabaya Kalau aku menawarkan menjadi pengganti tali-tali Tentu saja ada syaratnya Oh iya Apa syaratnya? Syaratnya ialah Bahwa kau harus bisa mengalahkan aku Calon istrimu Ki Surabaya terkejut Dia sama sekali tidak menduga Gadis cantik di depannya mengajukan persyaratan seperti itu Semula dia menjadi tersinggung dan marah Tapi kemudian dia berpikiran lain Dia memang seorang pemburu wanita-wanita cantik Dan rupanya dia benar-benar tergiur oleh kecantikan Sakawuni Karena itu dia sangat bernafsu untuk membawanya pulang Dan menjadikannya seorang istri mudanya Dan dia yakin bahwa keinginannya tidak terlalu muluk-muluk Usulmu itu sangat menarik, anak manis Usulmu itu sangat bagus Aku setuju Aku setuju Ya, syukurlah kalau kau setuju ke Surabaya Tunggu Tunggu dulu ke Surabaya Kau mau apa, Kidamalang? Urusan kita belum selesai Urusan kita belum selesai Kalau aku dapat mengalahkan gadis itu Maka dengan sendirinya urusan kita pun selesai Utang bolunas Kau mau apa lagi? Lalu bagaimana dengan anak gadisku? Bagaimana dengan tali-tali? Masa bodoh dengan anak gadismu itu? Carikan saja laki-laki yang lain untuk suaminya Sudahlah, Kidamalang Jangan ganggu aku Sekarang ini urusanku selanjutnya dengan gadis cantik ini Oh iya Sebelumnya bolehkah aku tahu siapa namamu, anak manis? Apakah itu perlu? Tentu saja perlu Kau adalah calon istriku Dan aku ingin sekali tahu siapa nama calon istriku itu Baiklah Namaku Sakawuni Sakawuni Iya Sakawuni Namamu bagus sekali Seperti nama buah-buahan yang lesat rasanya Mudah-mudahan saja kau akan selesat buah-buahan yang ranung Tapi apakah kau tidak menyesal Sakawuni? Lihatlah, aku sudah tua Sedangkan kau masih sangat muda Dan nampaknya masih perawan ting-ting Apakah kau tidak menyesal mempunyai suami orang sudah tua seperti Kisurabaya ini? Kisurabaya, aku sudah biasa hidup dalam kesusahan Aku sudah biasa menyesuaikan diri Kalau memang kau akhirnya harus menjadi jodohku Kukira aku akan menerimanya dengan rela dan lapang dadah? Bagus, bagus sekali Aku percaya kau gadis yang baik Dan kau pasti akan menepati janjimu Tentu saja aku akan menepati janji Tapi Kisurabaya, kau pun juga harus menepati janjimu Apa maksudmu anak manis? Apa? Aku harus menepati janjiku? Kau pikir kau bisa mengalahkan aku ya? Belum tentu aku bisa mengalahkanmu Kisurabaya Tapi bukankah perjanjian harus dibuat berdasarkan rasa keadilan dan tidak memihak? Oh iya, tentu, tentu Nah sekarang bagaimana? Kau sudah siap? Oh, tapi tunggu sebentar Tunggu sebentar Sebelumnya aku ingin tahu Mengapa tiba-tiba kau mengajukan persyaratan yang aneh semacam ini? Kau seorang wanita Tidak biasanya seorang wanita menantang berkelahi pada calon suaminya Aku mempunyai alasan yang cukup kuat Kisurabaya Aku ingin mendapatkan suami yang benar-benar tangguh Seorang suami yang mampu melindungi istrinya Seorang suami yang tidak loyo dan tidak jompo Kau cerdik, Sakawuni Kau cerdik sekali Tapi kau tidak usah khawatir Kisurabaya bukan laki-laki yang loyo Kisurabaya bukan orang jompo Kau nanti akan membuktikan sendiri Tenagaku masih cukup besar Bahkan jauh lebih besar dibanding tenaga anak-anak muda zaman sekarang Ya, mudah-mudahan kau tidak mengecewakan aku, Kisurabaya Nah, mari kita mulai Baik, mari kita mulai Apakah kita akan bertarung dengan tangan kosong? Terserah Kau boleh menggunakan senjata? Ah, itu tidak akan terjadi, Sakawuni Aku tidak akan sampai hati melukai calon istriku yang cantik celita Kemula Kisurabaya menganggap anteng lawannya Dia hanya menyerang ala kadarki Sekiranya segera berlalu Apakah ini melayani serangan-serangan Kisurabaya dengan tenang sekali? Pukulan, tendangan, ataupun sodokan Kisurabaya Dapat ditepiskan ataupun dihindari dengan manis Lama-kelamaan Kisurabaya menjadi kusar juga Selanjutnya dia mulai meningkatkan serangan-serangannya Dia terus membunuh Sakawuni Tapi dia benar-benar merasa heran Kemudian dia mulai menyadari Bahwa lawannya bukanlah wanita sembarangan Karena itu, buru-buru dia merubah sikapnya Sekarang dia benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuannya Melihat lawannya sungguh-sungguh menyerang dan ingin segera merobohkannya Sakawuni pun tidak tinggal diam Dia pun segera mengeluarkan jurus-jurusnya yang berbahaya Dan suatu ketika, dia dapat melihat kelengahan Kisurabaya Kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya Jurakan, jurakan, jurakan tidak apa-apa Kurang saja Demi elek Perempuan itu rupanya mau mempermainkan aku Hawas kau Minggir kau, sawweku Jangan telut campur urusan ini Minggir kalian semuanya Sebelum ku beri aba-aba, kalian tidak boleh turun tangan Nah, Sakawuni Sekarang aku baru tahu Rupanya kau sengaja hendak mengecoh Kisurabaya Rupanya kau sengaja hendak mempermainkan nama baikku Sekarang mari kita lanjutkan pertarungan ini Hei, Kisurabaya Agaknya sekarang kau membutuhkan senjata Bukankah kau sudah berkata Bahwa kau tidak sampai hati melihat calon istrimu terluka Setan betina Tutup mulutmu Sekarang pertarungan menjadi lebih seru Dengan pedangnya yang panjang berkilat-kilat Kisurabaya terus membunuh Sakawuni Sekalipun Kisurabaya hanyalah seorang pendekar tingkat pedesaan Tapi dengan semangat yang berkobar-kobar Karena merasa terhina dan diremehkan Serangan-serangannya menjadi cukup berbahaya Tali-tali yang ikut menonton pertandingan menjadi pucat pasi Dia kelihatan sangat jemas Dia takut Sakawuni akan gagal dan menjadi korban Sementara itu Aki tangan Kisurabaya yang jumlahnya 10 orang Nampak siap berjaga-jaga Mereka siap menunggu aba-aba dari juragannya Yang sekarang sedang bertempur dengan sengitnya Kisurabaya nampak semakin kesal Serangan-serangannya banyak yang kandas di tengah jalan Ataupun yang berhasil ditangkis oleh Sakawuni Hal itu membuat Kisurabaya menjadi semakin penasaran Dan akibatnya justru merugikan dirinya sendiri Suatu ketika dia dapat terperangkap oleh jebakan Sakawuni Kedua belah kakinya belum lagi sempat menjejak tanah Ketika tiba-tiba Sakawuni menghantam punggungnya Kurang asap Kadal buntung Nah, bagaimana Kisurabaya? Apakah pertarungan ini sudah bisa dianggap selesai? Baiklah Baiklah, Sakawuni Aku Aku mengaku kalah Oh, sayang sekali Kisurabaya Rupanya kau memang bukan jodohku Ya Kau memang bukan jodohku, Sakawuni Aku pun keberatan mempunyai istri seperti macan betina Nah Sekarang persoalan ini kita anggap selesai Kedamalang Kau sendiri turut menjadi saksinya Sekarang hutang-hutangmu pada Kisurabaya sudah lunas Oh, tidak bisa Tidak bisa begitu Sakawuni Kau memang sudah berhasil mengalahkan aku Tapi bukan berarti Aku akan mengizinkanmu Untuk terus-menerus ikut campur urusan kami Urusan hutang-piutang adalah urusanku dengan Kedamalang Oh, Kisurabaya Apakah dengan begitu kau bermaksud mengingkari janjimu? Persetan dengan janji Persetan dengan persyaratanmu itu tadi Aku tidak ambil peduli Pokoknya aku tidak mau dirugikan Nah, anak-anak Cabut senjata kalian Tangkap perempuan setan itu Kalau dia terus melawan, bunuh saja Bunuh saja Bagus Bagus sekali kelakuanmu, Kisurabaya Pantas kau menjadi orang kaya raya di desa gurung-gurung ini Rupanya kau mempunyai banyak tikus-tikus piaraan Dan rupanya tikus-tikus piaraanmu cukup jinak dan setia padamu Aku tahu, Kisurabaya Aku tahu orang macam apa dirimu Kau selalu menggunakan kekerasan Untuk memperoleh apa saja yang kau inginkan Tapi ketahui lah, Kisurabaya Bukan hanya kau yang bisa menggunakan jalan kekerasan Aku pun, Sakawuni Bisa menempuh jalan seperti itu Kau mau tahu buktinya? Selesai mengucapkan kata-katanya Sakawuni langsung mencabut senjatanya Senjata itu sejak tadi tergantung-gantung di pinggangnya yang ramping Senjata itu memang nampak aneh Bentuknya menyerupai sebuah sapu lidi Tapi sapu itu bisa dikembang-kempiskan Sehingga menyerupai sebuah kipas logam Nah, aku sudah siap Sebenarnya aku tidak menyukai cara-cara seperti ini Tapi kau sudah memojokkan aku Kau sudah memaksa aku menggunakan cara-cara seperti ini Jangan dengarkan omongan-omongannya Ayo cepat serang dia Ayo serang dia Tangkap dia Jangan biarkan dia lolos Sekarang Sakawuni benar-benar berharu dengan sedih kemampuan Sebenarnya kemampuan ilmu kandung ragan yang dimiliki kaki tangan di Surabaya tidaklah terlalu tinggi Namun mengingat jumlah mereka cukup banyak Bagas Sakawuni merasa perlu untuk tetap puas pada Setelah melampaui sepuluh jurus Sakawuni berhasil merobohkan salah seorang kaki tangan di Surabaya Mengingat jurus keempat belas Seorang lagi roboh Sakawuni terus mengamuk bagaikan singa betina terluka Senjatanya yang aneh berdesingan di udara Belum sampai dua puluh jurus Nampak dua orang lagi roboh tak berkutip Di Surabaya terangga keheranan Dia kelihatan gugup Tapi memang kelihatannya Sakawuni terlalu tangguh untuk dikalahkan oleh kaki tangannya Tunggu Hentikan Hentikan Mundur semua Mundur Bagaimana kisurabaya? Mengapa kau memerintahkan anak buahmu menghentikan pertarungan ini? Sudahlah Cukup Sakawuni Cukup sampai disini saja Tapi juruskan Kami belum kalah Kami masih sanggup merobohkan perempuan itu Tutup bolak bosaweku Kalian hanyalah pendekar-pendekar kelas kampung Sudahlah Lebih baik sarungkan kembali senjata kalian Baik Baik curagang Baik curagang Wow Rupanya kau cukup bijaksana juga kisurabaya Ya Aku tahu Sakawuni Sekalipun mereka bertarung bersama-sama Mereka tidak akan mampu mengalahkanmu Mereka hanyalah pendekar-pendekar teri yang belum berpengalaman Lalu sekarang bagaimana urusannya? Maksudku Bagaimana dengan janjimu itu tadi? Ya Karena aku sudah kalah Tentu saja aku harus menepati janjiku Jadi mulai hari ini kau menganggap lunas hutang-hutang kida malang padamu? Ya Begitulah Begitulah Mulai hari ini Kida malang tidak mempunyai hutang-hutang apa-apa padaku Bagus Dengar kida malang Mulai hari ini Hutang-hutangmu pada kisurabaya sudah dianggap lunas Tapi Tapi bagaimana dengan tali-tali? Jangan bodoh kida malang Tentu saja tali-tali tidak perlu kau serahkan pada kisurabaya Ya kida malang Kau tidak perlu menyerahkan anak gadismu padaku Nah kisurabaya Sekarang kau dan orang-orangmu Boleh pergi Tapi ingat Persoalan ini sudah selesai Jangan disambung lagi Baiklah Sakauni Tapi sebelum pergi Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Apa yang ingin kau ketahui? Begini Sakauni Dulu aku mendengar ada seorang pendekar tangguh Yang mempunyai culukan pendekar lengan seribu Konon kabarnya pendekar itu tinggal di desa Tanibala Di lereng gunung Bromo Nama pendekar itu sangat harum Pendekar itu terkenal sampai di daerah-daerah yang jauh Nah sekarang pertanyaanku Apakah kau mempunyai hubungan dengan pendekar lengan seribu itu Sakauni? Tidak Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pendekar lengan seribu Bagaimana? Kau cukup puas mendengar jawabanku? Ya Cukup Cukup Sakauni Terima kasih Nah Anak-anak Ayo kita tinggalkan tempat ini Terima kasih Terima kasih atas pertolonganmu Sakauni Saya juga mengucapkan terima kasih Saya tidak tahu dengan cara bagaimana saya harus membalas Budi baikmu Sudahlah Lupakan soal itu Bukankah orang hidup harus tolong menolong? Iya Memang Orang hidup harus tolong menolong Maafkan saya Sakauni Maafkan sikap saya semalam Barangkali sikap saya terlalu kasar Dan telah menyinggung perasaanmu Ayah Tuan Kamandanmu inilah yang terluka Barangkali Ayah bisa melihat seperti apakah ada muka-lukanya itu Oh iya 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 Marilah kita masuk ke dalam Tuan Barangkali saya bisa meringankan luka-luka Tuan Mari Tuan Oh sebelumnya Saya mengucapkan terima kasih Kida Malang Arya Kamandanu berparing di atas lantai ruangan Candi Palah Panataran Ruangan itu dingin berlumuh Sesaat lamanya Kida Malang memeriksa luka-luka yang diterita Arya Kamandanu Begitu selesai memeriksa Gening tabib atau ahli obat desa kurung-kurung itu berkerut Ayah iya iya Tuan terkena pukulan berat di dua tempat Apakah luka-lukanya cukup parah Kida Malang? Agaknya memang bukan begitu Sakauni Luka di bagian dadanya tidak terlalu parah Tapi luka di bagian lambung kirinya Kukira cukup gawat Sebab luka itu ditimbulkan adanya racun yang cukup ganas Lihatlah Bekasnya nampak biru kemerah-merahan Dan lihatlah bekas itu mulai basah dan membengkak Ayah Apakah ayah bisa menyembuhkannya? Bukankah ayah ahli obat penawar racun? Ya memang Sebagai seorang ahli obat Aku juga mempelajari tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keracunan Tapi racun yang bersarang di lambung kiri Tuan Kamandanu ini Agak aneh sifatnya Selama ini aku belum pernah melihat gejala-gejala keracunan seperti ini Jadi bagaimana Kidamalang? Apakah kau tidak bisa menyembuhkannya? Ayah Tolonglah ayah Usahakan agar luka-luka Tuan Kamandanu ini bisa sembuh kembali ayah Ya bagaimana? Rasanya aku tidak bisa menyembuhkan luka-luka Tuan Kamandanu ini Hmm Tapi barangkali aku bisa mencarikan jalan keluarnya Apa maksudmu Kidamalang? Aku pernah mendengar ada seorang ahli racun yang terkenal Dia seorang wanita Namanya Nyai Tumpak Seti Kalau tidak salah dia tinggal di desa Kamirahan Apakah desa itu letaknya masih jauh dari sini? Oh Kalau sekarang ini kalian berangkat Kukira sebelum senja nanti kalian sudah akan tiba di desa Kamirahan Ya kalau begitu kita harus berangkat sekarang juga Kamandanu Sakawuni dan Arya Kamandanu segera keluar dari ruangan dan dipalah panataran Kidamalang dan tali-tali mengiring di belakangnya Sakawuni melompat ke atas punggung kuda Yang kemudian disusul Arya Kamandanu duduk di belakangnya Sakawuni Ya Kidamalang Kalian terus saja menyusuri kaki gunung Kelut ini ke arah barat daya Kalian nanti akan sampai di sungai yang namanya sungai tempuran Pitu Setelah menyeberangi sungai itu Kalian akan sampai di desa Kamirahan Desa Kamirahan bersebelahan dengan Candi Lawang Wentar Terima kasih Kidamalang Nah kami berangkat Ya terima kasih Sakawuni Terima kasih atas pertolonganmu Terima kasih Sakawuni Terima kasih Kuda yang ditunggangi Sakawuni segera melonjak dan berlari di atas jalanan berbatu Kuda itu terus menesat ke arah selatan Matahari masih bersinar terang Segumpal awan nampak turun dari lereng gunung Kelut Kidamalang dan tali-tali terus mengikuti kuda yang ditunggangi Sakawuni Hingga lenyap di kelokan sebuah bukit Kemudian mereka berpandangan dan saling berpelukan Nah saudara pendengar Bagaimanakah kisah selanjutnya Apakah akhirnya Arya Kamandanu bisa disembuhkan Silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa Terima kasih atas pertolonganmu 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 Terima kasih atas pertolonganmu